Sahabat Tani, pertumbuhan tanaman yang baik itu pasti dipengaruhi oleh perakarannya yang baik dan perakaran yang baik itu pasti juga dipengaruhi oleh tanah pertanian yang baik. Maka dengan pemberian bahan organik misalnya kayak kompos, kemudian bepuk kandang atau tambahan bahan-bahan organik lainnya itu pasti sangat-sangat diperlukan buat membenahi tanah pertanian kita supaya tetap baik. Dan pada video kali ini saya bakal paparkan ya sahabat Tani, apa itu BLF atau Black Liquid Fertilizer. Cairan hitam penyumbur tanah dan juga tanaman kita yang jarang banget kita sadari keberadaannya padahal ada di sekitar kita. Gimana? Penasaran? Jadi pasti bermanfaat gitu ya sahabat Tani. Tonton sampai habis, mari kita intro terlebih dahulu. BIM! Sebelum nonton sampai habis gitu ya sahabat Tani, maka silakan klik dulu tombol jumpulnya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Sahabat Tani, BLF atau Black Liquid Fertilizer itu adalah limbah atau kotoran manusia yang sudah terjadi pengendapan dan mengalami proses dekomposisi secara alami. Dan kenapa disebut Black Liquid Fertilizer? Karena ketika endapan tersebut dilakukan pengadukan secara merata, maka warna larutannya itu bakal berubah gitu ya sahabat Tani menjadi warna yang hitam pekat. Dan seperti cuplikan video ini, nah ketika diaduk rata selama 10-15 menit, maka benar-benar jadi hitam dengan warna yang sangat-sangat pekat kayak gitu ya sahabat Tani. Menurut referensinya, disebutin kalau orang yang normal itu bisa memproduksi limbah padat itu rata-rata kisaran 100 gram perharinya, dan juga menghasilkan limbah cairnya itu rata-rata sebanyak 1-2 liter setiap harinya. Dan kedua jenis limbah ini itu sebagian besar berupa air yang terdiri dari komponen-komponen organik dan juga komponen-komponen anorganik dengan kandungan unsur di dalamnya yaitu nitrogen, fosfat, dan juga masih banyak lagi unsur-unsur lainnya yang pasti bermanfaat buat tanaman. Dan untuk lebih jelasnya, maka mari saya terangkan melalui tabel berikut ini. Pada tabel ini gitu ya sahabat Tani tertulis bahwa limbah padat manusia itu memiliki kandungan diantaranya adalah kandungan nitrogen sebesar 5,7-7% dari berat keringnya, kemudian fosfor sebesar 3,5-5,4%, potasium atau yang biasa kita kenali dengan istilah kalium itu sebesar 1-2,5%, kemudian kalsium sebesar 4-5%, dan karpon organik di dalamnya itu sebesar 40-55% dari berat keringnya. Nah ini juga bisa jadi salah satu solusi gitu ya sahabat Tani buat meminimalkan biaya pertanian kita. Dan bahkan kalau Anda pernah baca buku itu judulnya adalah Jadam Organik, Nah pada buku itu gitu ya sahabat Tani disebutin kalau nenek moyang kita dulu itu sudah sedari dulu menggunakan limbah-limbah dari manusia ini sebagai penyubur buat tanah dan juga tanaman. Karena pada dasarnya apa yang kita makan setiap harinya itu misalnya nih kayak nasi, sayur, ikan, daging, dan segala macamnya itu merupakan hasil bumi yang sejatinya sebaiknya kita berikan atau kembalikan lagi pada tanah pertanian kita. Tetapi bukan dalam artian yang baru keluar, Jadam gitu langsung keluar kemudian kita ambil ya bukan gitu juga gitu ya sahabat Tani. Tetapi yang sudah mengalami proses pengendapan pada tempat penampungannya sendiri. Dan lagi di dalam tempat penampungannya itu selain ada limbah padatnya, juga ada limbah cairnya loh ya sahabat Tani yang juga pasti sangat-sangat bermanfaat seandainya kita manfaatkan sebagai pupuk organik. Karena menurut referensinya disebutin kalau limbah cair manusia itu berpihak 6, kemudian mengandung unsur di dalamnya seperti natrium, kemudian kalium, dan lain sebagainya kayak gitu ya sahabat Tani. Kemudian 2,5% dari kandungannya itu adalah uria kayak gitu ya sahabat Tani. Dan masih banyak lagi unsur-unsur di dalamnya. Dan sebagai bukti kalau urin manusia juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, nah buat anda yang pernah nonton gitu ya sahabat Tani, video itu judulnya adalah Tri Idiot kayak gitu loh itu film gitu ya sahabat. Nah ketika aktor utamanya itu adalah Rancu yang ketika itu bersembunyi di dalam kamar karena peloncoan gitu ya sahabat Tani, kemudian kakak tingkatnya yang memaksa Rancu buat keluar kayak gitu loh kemudian marah. Dan mau mempipisi kamarnya, sontak membuat Rancu memiliki sebuah ide buat menyodorkan sebuah sendok yang sudah disambungkan dengan kabel listrik bertegangan AC. Dan saat sendok itu dipipisin, langsung gitu ya sahabat Tani. Kakak tingkatnya langsung ke satrum. Kenapa? Coba karena air kencing itu ternyata memiliki kandungan garam di dalamnya. Artinya udah paham kan ya sahabat Tani bahwa apa yang ada di tempat penampungan kita itu juga bisa jadi alternatif seandainya kita gunakan sebagai penyubur tanah dan juga tanaman. Dan tips dari saya buat Anda yang mau ngambil kayak gitu loh maka 3-4 hari sebelumnya itu jangan dipakai gitu ya sahabat Tani toiletnya. Kenapa? Coba ya supaya jangan ada yang mengapung gitu ya sahabat Tani pada saat kita buka ya nggak? Dan kalau pupuk BLF atau Black Liquid Fertilizer ini bisa kok ya sahabat Tani menggantikan peran dari kohe atau kotoran hewan atau pupuk kandang. Dan sepengalaman kami itu dengan pengaplikasian sebanyak 200 liter aja itu bisa menggantikan 50 karong pupuk kohe dan seandainya kita aplikasikan pada pupuk sul-sulan itu bisa menggantikan peran dari pupuk yang ada kandungan ammonium pospat. Dan buat yang belum tahu apa itu ammonium pospat nah itu merupakan pupuk yang memiliki kandungan nitrogen berbentuk ammonium sebagai nutrisi vegetatif itu baik untuk menghijaukan tanaman dan juga fosfor atau fosfat gitu ya sahabat Tani yang fungsinya itu sangat-sangat diputuhkan buat pembentukan beberapa bagian-bagian tanaman termasuk perakaran dari tanaman kita. Dan tutorial bagaimana pengolahan limbah BLF ini ya sahabat Tani buat siap jadi pupuk buat tanaman kita dan juga tanah pertanian kita maka insya Allah videonya akan kita tayangkan setelah video ini gitu ya sahabat Tani. dan simak dulu apa kata beliau yang satu ini tentang bom atom atau BLF gitu ya sahabat Tani. Yuk silahkan. Untuk mensubstitusi kotoran hewan. Oh jadi substitusi kotoran hewan berarti ceritanya bedingannya itu sudah nggak pakai kohe berarti ya? Nggak. Oh oke oke oke. Lalu dosis aplikasi berapa tuh? Dalam bedingan Tani disebutin 1,2 mungkin ya 120 met. 120 cm mungkin ya kali 50 meter kayak gitu lah. Nah untuk satu bedingan itu berapa banyak sih yang dibutuhkan bom atom ya? Sekarang kan kita bikin 6 bedingan kurang lebih 400 meter. Diaplikasikan sekitar 200 liter. Oh jadi 200 liter itu bisa mensubstitusi penggunaan kohe berarti. Kalau seandainya bedingan Anda itu menggunakan kohe kira-kira mungkin berapa banyak tuh? Mungkin sekitar 40 sampai 50 karung. 40 sampai 50 karung bisa disubstitusi dengan 200 liter bom atom bikinan sendiri gitu ya? Wow. Dan kami di sini kalau bikin video gitu ya sahabat Tani itu insya Allah nggak bakal asal-asalan kayak gitu loh. Karena sebelum video ini dibikin kayak gitu loh sudah pasti kami uji coba sendiri dalam satu musim tanam. Kalau ternyata bagus kita tayangkan. Kalau memang nggak bagus maka ya biarlah kami yang menanggung risikonya gitu ya sahabat Tani. Ini semuanya tujuannya adalah bagaimana menciptakan pertanian yang murah meriah dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita gitu ya sahabat Tani. Yang minimal dengan penurunan biaya produksi Anda bisa menaikkan keuntungan Anda. Lalu mungkin ada yang menyangkal. Ya saya mending pakai kohe kayak gitu loh daripada ngebongkar tempat penampungan. Ya boleh-boleh aja ya sahabat Tani nggak masalah kalau di tempat Anda ada banyak tarsadia kohe dan juga harganya murah ya nggak sahabat Tani. Atau kalau Anda punya banyak duit misalnya ya nggak jadi masalah juga Anda beli. Tapi bayangin coba bagi yang nggak punya kayak gitu loh misalnya satu karungnya anggaplah 17 ribu misalnya. Kemudian Anda butuhnya adalah 50 karung misalnya bayangin coba 17 x 50 itu 850 ribu coba. Dan bayangin kalau itu Anda bisa hemat apa yang bakal terjadi coba. Maka minimal ada satu komponen dari biaya produksi yang sudah Anda bisa hilangkan. Bener nggak? Dan soal aroma ini serius loh ya sahabat Tani. Kalau pilih-pilihan antara ayam, sapi yang kayak di belakang ini gitu ya sahabat Tani atau BLF. Ya saya mending pilih BLF kayak gitu loh. Serius loh. Kenapa coba? Kalau ayam bayangin coba itu kalau satu buah masker 2 lapis 2 bahkan gitu loh. Bahunya tetap semerbak pembahana gitu ya sahabat Tani. Dan kalau Anda ngeliat video ini ya kita nggak pakai masker kayak gitu. Ya biasa aja gitu ya sahabat Tani. Apalagi Anda sudah ngelakuin syarat yang udah saya bilangin tadi kayak gitu loh. Bahwa beberapa hari sebelumnya itu jangan dipakai gitu ya sahabat Tani. Ya misal numpang dulu deh misalnya tempat siapa kayak gitu loh. Nah ya tujuannya kan biar nggak ada limbah baru gitu ya sahabat Tani. Ya ngapung coba. Sehingga yang Anda ambil itu bener limbah yang sudah mengalami proses pengendapan dan juga dekomposisi gitu ya sahabat Tani. Dan sebelumnya saya mohon maaf banget buat Anda semua gitu ya sahabat Tani yang belum terbiasa dengan video seperti ini. Tujuan video ini dibikin kayak gitu loh semata-mata bener-bener tujuannya adalah buat edukasi. Buat menciptakan ultra low cost farming atau pertanian dengan biaya yang sangat-sangat rendah. Nah sehingga gitu ya sahabat Tani minimal dengan Anda mengurangi satu komponen biaya produksi mudah-mudahan tujuannya adalah keuntungan Anda makin meningkat lagi oke. Jika Anda yang nyukai video ini maka silahkan klik tombol jempolnya dan juga bagikan kepada teman-teman Anda yang lain mudah-mudahan manfaatnya semakin besar lagi oke. Dan setelah video ini maka insya Allah akan kita buatkan video tutorial bagaimana pengolahannya sehingga siap aplikasi sebagai pupuk dasaran dan juga pupuk susulan buat tanah pertanian kita gitu ya sahabat Tani.